Para haina menyerah kalau Simba pasti sudah mati, namun ternyata Simba masih selamat. Setelah itu Simba melanjutkan ke area-nya sejauh mungkin dari kaya-kaya. Sementara itu, Star kembali dan memberitahu para Simba mengenai kematian Musasa dan Simba. Dia berpura-pura menyusah karena telah datang menolong mereka. Setelah kematian Musasa, Star meresmikan dirinya sendiri sebagai raja menggantikan Musasa. Dia juga akan dibantu para haina dalam menjalankan tugasnya. Para Sida tak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa mengakui dia sebagai raja. Kembali ke Simba yang sedang berjalan menolosuri burung. Dia berjalan tanpa arah dan tujuan, lalu berhenti dan tertidur di tengah burung. Selama kemudian, Simba dihantiri ke kelompok burung pemakan bangkai. Beruntung ada seekor badi hutan bernama Pumba dan seekor nyerka bernama Timon. Mereka menghasilkan kelompok burung tersebut. Namun mereka langsung kabur, saat tahu kalau yang mereka selamatkan adalah seekor simak. Tetapi mereka berpikir, siapa tahu simak itu bisa dijadikan emang dan pelindung mereka. Karena berisik, Simba pun terbangun. Simba dan Timon lalu memperkenalkan diri mereka. Melihat Simba yang lagi galau, mereka lalu berusaha membantu masalah yang sedang dihadapi Simba. Mereka wali memberinya kata-kata motivasi, yaitu hak kuna matata, yang artinya jangan khawatir. Dan akhirnya mereka pun menjadi sahabat. Pumba dan Timon mengajak Simba berjalan-jalan dan memperlihatkan rumah mereka yang sangat indah. Simba juga diajari untuk menyukai makanan khas mereka, yaitu semangat dan cacing tohon. Seiring berjalannya waktu, Simba mulai tumbuh dewasa dan dia mulai melupakan takdirnya sebagai raja. Berpindah ke Pride Lands, terlihat Scar dan para lainnya sedang membelumahannya secara berlebihan. Melutangi itu, Sarapi berusaha memperlihatkan Scar agar tidak merusak rantai makanan. Scar yang gak terima, lalu bilang, mulai sekarang para Sina hanya dapat sisa jatah makanan setelah para Sina yang bagus masang bulan. Malam harinya, Nala mencoba kabur dari Pride Lands untuk meminta bantuan dari mana saja. Dengan bantuan Tazu, akhirnya Nala berhasil selamat dan pergi dari tempat itu. Sementara itu, Simba yang lagi menyendiri, sebagian bulunya rontok dan terbang tertiuk angin. Sehingga akhirnya bulu itu ditemukan oleh si monyet tua. Si monyet yang pernah jualan gula likapas, langsung tahu kalau itu adalah bulu Simba. Dia pun sadar kalau ternyata Simba masih hidup. Sementara itu, Simba, Timon, dan hewan wari mewah di jalan-jalan sambil nyanyik. Tiba-tiba digagetkan oleh masina yang ternyata adalah nyerah. Simba dan Timon pun lari ke takutnya. Saat Simba terbetak, tiba-tiba Simba muncul dan melihatnya. Terima kasih telah menonton! Namun Simba menolaknya, karena sekarang dia merasa betah tinggal di tempat barunya. Mereka lalu mulai berdebat. Sehingga akhirnya, Nala yang kecewa dengan sikap Simba lalu pergi meninjalkannya. Simba yang lagi jalau lalu bertemu dengan si monyet tua yang berusaha untuk memotivasi Simba. Dia bilang kalau ayahnya Simba masih hidup dan mengajak Simba untuk menemuinya. Simba yang penasaran lalu mengikutinya hingga tiba di tepi sungai. Si monyet lalu menyuruh Simba untuk menatap sungai dengan penuh konsentrasi. Si monyet bilang kalau Mufasa hidup dalam diri Simba. Kemudian, Simba mendengar suara ayahnya dari wangit yang berkata bahwa dia tak pernah meninggalkan Simba. Dan meyakinkannya.